Intro Halo Earth Selamat datang kembali bersama saya dan him Dan siapa yang gak tau Saber No.3 Expander Dan kita adalah The Earth Oke guys Welcome back Mr. Amengs Warga tercinta kita Yang dari dulu Apa ya Loyal Terhadap Earth Auto Concept dan Earth Saber Ini orangnya Buat kalian warga baru channel Welcoming ya Ini salah satu tim Earth Bro kita semua Yang selalu menitipkan Mobil-mobil Dan kendaraannya Ke kita Untuk Kita Eksekusi Gitu guys Tepatnya Ameng boleh Ini kan Lu udah sekitar berapa lama nih Kira-kira nih punya nih mobil nih Sejarahnya dulu mungkin Biar agak kalian-kalian yang baru Lebih mengenal lebih dalam ya Ceritanya mobil ini ya Jadi Nih silahkan Ameng Oke Gue itu beli mobil ini tuh Dari bulan Juli 2019 Itu pas perayaan ulang tahun gue Jadi Ini Mobil banyak sejarahnya sih sebenernya Terus Beberapa Bulan kemudian Karena Gue hobi modif Gue langsung bawa ke Earth Untuk di Saber Itu tuh Versi Langsung Saber Terus beberapa kemudian Karena Set Apa Karena gue gak mau Terlihat Jelek nih mobil Mau digarap lagi terus Akhirnya gue ngubungin Alvin tuh Waktu itu Mungkin udah tau lah Videonya yang di IGTV itu Nah gue anter mobil itu ke Alvin Dan Karena Ada virus Corona Jadi beberapa bulan gue gak kesini Beberapa minggu Dan akhirnya kesini Ini gila banget sih Gue pas kesini Ngeliatnya Parah banget ini Ini luar biasa loh Ini karbon Pokoknya full karbon Semuanya Gak full semua sih maksudnya Untuk beberapa Dan Ini Expander Udah ganti velg dua kali Yang satu itu Apa tuh Itu waffle Yang satu Yang sekarang Crunchy Itu kedua kali Berhubung ini Mungkin sejarahnya Gak bisa panjang-panjang Takutnya vlog juga Mungkin nanti tambah melebar Gue langsung mungkin Present aja kali ya Gue present apa aja Yang udah gue lakuin Update ke Scene nomor tiga Gue langsung jelasin Dari secara eksterior Yang tentunya keliatan Mungkin di kamera Juga kontras banget Ini pasti kap mesin Ini emang kap mesin Versi originalnya Saber Dan kita Bungkus Pake carbon Ini carbon Ini carbon Mungkin nanti detail-detail Part samping Sampai belakangnya Dimasukin semua Cuplikan-cuplikannya Ini fender juga Gue ganti carbon Fender carbon Kanan-kiri belakang Kanan-kiri belakang Empat sisi Ya kan Cover spion Sama wingnya Gue pasti kasih carbon Kenapa gue pilih carbon Karena gue pikir Sekarang kalau Over fender Dengan Finishingnya Cet Atau enggak Finishing Plastik biasa Itu mobil keluaran dealer Pasti ada Itu bawaan standar Stock itu pasti ada Tapi Gue disini justru Pengen nunjukin Kalau Ini mobil itu adalah Salah satu Maha karyanya Yang khususnya Langsung diberikan ke Owner Jadi ini mobil Gue enggak mau bikin Bukan berarti Kalian nanti Yang memperhatikan ini Kita emang jual Body kit sabre gitu Body kit sabre kan Memper depan Side skirt Belakang Sama wing itu ada Tapi kita enggak akan Ngejual Seperti ini White body nya Gue enggak akan jual Karena ini bener-bener Personal banget Gue ngeliat ini mobil Dengan desainnya Oke lah Kita bermainnya Secaranya Elegan gitu Agresif Elegan Stance Nah gue kasih ring 19 Gue ganti ke Cranze gitu kan Sampai akhirnya Ya gue build Se whole body ininya Emang khusus buat lu Meng Cintanya gitu Nah Dan Nah ini Sebutan ya Gue udah kasih sebutan Ini Sabre Lux Namanya Lux Lux itu L-U-X Lux itu Luxury Alias gue disini Bakal menggunakan Perangkat-perangkat Yang bisa dibilang Di atas rata-rata Kemewahannya gitu Carbon itu mewah Menurut gue Jadi Dengan udah Lu modalin gue Pelek seperti ini Gue bikin maksimal lagi Nih finishingnya Nah menurut kalian Gimana boleh Commentnya di bawah Asik enggak Tampilannya seperti ini Mungkin juga Kalau mau Kepo-kepo Instagramnya Ameh juga boleh Di follow Nah Nanti sebutin aja Ini Corona nih Ini Corona nih Gak boleh deket-deket nih Berapa jengkal nih A-M-E-N-G-M-R-D-N-D-S A-M-E-N-G-M-R-D-N-D-S Tapi gue tonjolin Ini fungsional semua Ini aerodinamisnya Jalannya kemana Sampai bener-bener Gak ada cacat Satu persen pun Waktu ke Bali Itu mudah-mudahan Kalian-kalian juga Di vlog ini Bisa melihat Bahwa Kita itu Membentuk mobil Bukan hanya Sekedar cantik Tapi fungsinya Sampai mana Dan kita ada tag Yaitu Hashtag Vision All Function Itu moto Awal dari kita Jadi Cantik dan berfungsi Gitu Nah mungkin Biar gak lebih Apa ya Kaku lagi Gimana kalau kita Tunjukin ke Temen-temen semua nih Tampilannya seperti apa Secara keliling Ya gue langsung aja Pak gue mau nanya nih Gue kan beberapa minggu kan Kemarin kan cuma ngasih mobil Kan gak tau nih Apa yang Dirubah Apa yang bisa sampai Sebagus ini Apa yang Bisa sampai sekiran ini Gue mau tau dong Detail-detailnya Biar penonton juga tau kan Nah gue mau nanya nih Apa yang harus Yang dirubah aja tuh Oke jadi gini Pertama Yang gue tadi bilang Kap mesin gue ganti karbon Ini bukan cuma Sekedar bahannya Kita rubah jadi karbon Tapi kap mesin lu tuh Gue simpen yang orinya Dan ini tentunya Kalau dari bentukan Ini ada kayak garis Buat angin ya Lubang pendingin anginnya Sampai kap mesin ini Tih Bentuknya tuh Agak sedikit nongol gitu Jadi ngeliat Kalau keliatan dari jauh tuh Kayak Mobil gede gitu Dan keker tentunya kan Ini udah dibuat ya Nah iya ini full nih Ganti semua Jadi kap mesin yang Orisinilnya dilepas Nah kalau depan kan Emang Ini kan masih versi saber Jadi ini gue gak apa-apain gitu Cuma gue nge-develop Masalah detilnya aja nih Mengkau dari secara depan Jadi kap mesinnya Dan lu jangan khawatir Ini lubang air disini Gak akan masuk ke dalam mesin Karena di bumper ini Belakangnya ada jalur Untuk penahan air Tatakan air Jadi Jadi ini air bakar langsung Rujuk ke depan Bukan ke arah mesin gitu Itu kenapa Gue ngedesain seperti ini Gitu men Nah tadi kan Lo kan udah jelasin tuh Depan kap mesin depan Nah gue mau tau dong Mobil gue dari samping tuh Diapain aja nih Sekeren ini nih Oke Lanjut lagi Interviewnya secara detail Ini kayak kaki Ring 19 Cranze Bazzeria Menggunakan spek 9-10 ET-nya ini kepala 2 Nah buat kalian juga Kalau dari segi kayak kaki Ameng ini Udah menggunakan coilover Jadi dia bisa turunnya Lumayan banyak Dan tentunya Ini tuh udah settingan Yang paling aman Untuk expander Jadi gak gesrot-gesrot Buat daily masih oke Buat kalian keluar kota juga Mungkin kalau yang betah Dengan ring besar Itu aman men Jadi Karena gue tau Domicili lu tuh Gak dicerbon gitu Jadi gue setting kan Harus bener-bener aman Ya kan Ditambah lagi Kalau emangnya Velg terlalu keluar itu kan Takutnya kan Apa ya Kurang rapih Dilihat mobil dari sampingnya Gue bikin over fender nih Ini yang Gue sebut ke lu Ini versi lux Lux itu Luxury Elegan Jadi White body Yang bener-bener Seperti lekukannya Kayak orisinil Tapi beraksen gue bikin Jadi ini kan lekukannya kan Agak sedikit tajam Tapi Ya masih manis gitu Yang bukan kayak Terlalu ekstrim banget Terlihat gitu kan Jadi Menurut gue ya Desain seperti ini Ini udah paling Apa ya Kita lihat tuh Manis gitu di mobil ya Ya dan tentunya juga Bentuknya Gue wrap All pakai karbon Jadi untuk menyelaraskan Kap mesin depan Dan emang tema mobil Lu kan karbonetik Elegan Itu Jadi gitu Dan tentunya Nggak kelupaan juga Ini sepion Kanan-kiri ya Kanan-kiri Ini kita sepion Juga bikin karbon Dan Kalau samping sendiri Side skirt Ini masih bawaan Sabernya gitu kan Sama ini Sama itu ya Ini Empat titik tuh Kiri-kanan tuh Sama ini Ini buat menyelaraskan Tadinya kan Lu punya kan krum Cuman kalau gue lihat Takutnya kebanyakan krum juga Jadinya tuh Pesan gue pengen Menyampaikan karbon itu Hilang gitu Sampai akhirnya gue bikin karbon semua Masalah detailnya guys Dan Kalau di yang belakang juga Ini Ini kalau dengan Offset begini tuh Bisa Keluar sekitar Satu sampai dua jari Pelek Dan bandnya Jadi Kalau untuk Kontruksi belakang Gue sobek tuh Fender aslinya Gue sobek Sampai akhirnya gue bikinin Custom over fender lagi Sehingga Ini bisa Sedikit fender tulips nih Oh berarti samping sini nih Iya betul Dan full karbon Jadi setemah semua Kalau mobil dilihat dari samping tuh Ada garis Over fendernya Dia karbon semua gitu Meng Nah Kalau buat gue sih Dengan finishing karbon ini Gue berharap Orang-orang jadi bisa melihat Bahwa Ya ini mobil tuh Bener-bener termodif Dengan Apa ya Ada gengsinya gitu Berbobot gitu Tapi fungsi juga Kita gak Gak cuman bikin white body Tapi Peleknya gak keluar gitu Gak ada fungsinya Kayaknya jelek banget sih Kalau white body kan Menurut gue kan Untuk membikin biar Si pelek tuh gak gesrot ya Dengan Fender gitu Jadi kita bikinnya seperti ini Dan ke depan gue denger lagi Kan lu katanya Mau ada sesuatu tuh Nah itu yang Buat kalian semua mungkin Ini mobil ameng Rilis sekarang tuh Bukan yang Untuk terakhir kali Dia rilis gitu Karena ada lagi Pokoknya nanti Pajutan lah Untuk di channel Youtube nya Jadi pokoknya kalian boleh Sebelumnya kita juga punya 5 Instagram nih guys Instagramnya disini Dan tentunya Ajak temen kalian Pencinta expander Dan modifikasi Untuk subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Dan Ini lagi Masa-masanya tuh pas banget gitu Kita stay at home gitu kan Daripada gak ada kegiatan Bosan atau apa Kita mending Nonton channel ini aja Hitung-hitung Ngebantu kita juga Dalam Membuat vlognya Agar lebih semangat Dan semangat lagi gitu guys Nah kalo tadi kan udah samping Dijelasin nih Nah gue mau tau nih Belakang nih Diapain aja nih Bisa sampe keren kayak gini nih Nah Belakang sebenernya Gak berubah terlalu jauh meng Cuman balik lagi Untuk menyempurnakan Tampilan dengan karbon Wing belakang Gue wrap lagi pake karbon Full lagi nih Jadi kan Dari semua sisi Depan Samping Belakang Itu semua ada Detil-detil karbonnya Nah kalo yang mau liat Detil-detil Juga boleh Ada di Instagram Semua meng Jadi Proses kerjaan Kita semua bakal publish Instagram Nah kalo vlog ini kan Ibaratkan Gue juga pengen Ada satu pertanyaan terakhir Sebelum kita closing Nah menurut lu gimana Kita sekalian aja Pindah ke depan Yuk kita pindah ke depan Yuk meng Oke Berhubung tadi Gue udah interogasi Udah bener-bener kayak Orang-orang kena BAP Iya Jadi sekarang gantian Karena berhubung Lu nih udah lama banget Gak kesini meng Lu udah lama banget Gak kesini Sampai akhirnya Ini mobil tuh Di bengkel tuh udah kayak Mobila earth gitu Nah Gue tanya lagi ke lu First impresi lu apa gitu Ketika melihat dateng Melihat mobil ini Jadi tuh seperti ini Gimana Gue gak bisa ngomong ya Gak boleh bohong Gak boleh bohong Jujur guys Ini jujur Bukan saya ingat Kalau Indonesia Nilainya gak sampai Apa Kan nilai Indonesia kan 1 sampai 100 ya Iya Kalau buat mobil ini sih Gak mungkin 100 sih Kata misalnya 2.000 Hebat 2.000 5.000 Kalau bisa Karena waktu Gue dateng kesini Untuk Dan buat Dan buat Ownernya juga Owner earth Maksudnya Pokoknya the best lah Ini Jadi Banyak pengalaman Banyak Pokoknya gak bisa bilang sih Ini sumpah Gue juga Gak tau mau ngomong apa ini Oke berarti udah oke Sudah dulu Susah Eh corona Oke 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 Jadi thank you dulu Ameng mungkin Tadi udah Ameng udah semuanya Sampaikan Buat kalian juga Mungkin ini pesen-pesen Terakhir gue Sebelum closing Jadi Buat kalian nih boleh Jangan ragu Untuk DM-dm kita Kita punya 5 instagram lagi Gue ingetin Dan ajak temen kalian Buat subscribe channel ini Karena subscribe gratis Mau yang tanya-tanya Soal body kit saber Juga boleh Mau ada yang kirim mobil Kesini digarap juga boleh Monggo Kita siap garap Semaksimal kita bisa Dan kalian jangan Perlu ragu lagi Karena ini disini Kita bener-bener Mengutamakan bahan Dari pembuatannya Sampai dengan Kualitas unit mobil tersebut Jadi Gitu guys Jadi mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Ini udah gelap Jadi Welcoming Deluxe Saber Saber Lux Ya Nomor 3 Jadi Saber Luxnya Sudah jadi Kita langsung aja Udah sasahan Emeng ya Kerjaan semua udah Baik semua Sudah terakit Dan kalian Jangan anggap Ini pengorbanan mobil ini Sudah selesai Nanti bakal ada Sesuatu yang kita rakit lagi Satu project lagi Sebelum penutupan Mungkin Itu kalian Bakal lihat di vlog Makanya Pantengin terus Thank you for watching And be the best On earth guys See ya Sub indo by broth3rmax